Intro Halo semuanya kembali lagi bersama saya di channel Vidi Dan kali ini kita akan memainkan game horor ini dari Indonesia Berjudul Jurnal Malam Pulang Kampung Oke jadi ini adalah game jurnal malam terbaru Dan banyak juga dari kalian yang request saya untuk memainkan game jurnal malam ini Jadi sebelumnya itu saya sudah pernah memainkan game jurnal malam yang sebelumnya Dan yang sebelumnya lagi kalau gak salah Yang dua atau berapa ya Kalau gak salah cuma satu dah Yang best friend dah Oke jadi ini tuh beda Jadi gak sambungan dari yang kemarin Yang jurnal malam yang sebelumnya Yang best friend kalau gak salah Dan ini tuh yang versi baru Maksudnya tuh ceritanya tuh lain namun berbeda Jadi kita nih sebagai seorang anak lantauan yang disuruh orang tuanya tuh pulang kampung Ya mungkin karena dia sudah lama tidak pulang kampung Jadi ya orang tuanya tuh kangen lah mungkin Dan ternyata ketika sampai disana itu tidak sesuai dengan ekspetasi Atau ya mungkin ada suatu kejadian Oke jadi sebelum kita memainkan game ini Saya akan mengabsen nama kalian terlebih dahulu ya guys ya Oke yang pertama ada Kuraman Naru Ada Muhajir Ali Ada Valentino Seriki Ada Johnny Johnny Ada Nicholas Tabunan Ada Rizky Kiki Ada The RTR Ada Iqbal Harja Ada Nurhawa Ada Raffi Adam Ada Saya Orang Ada The RTR Ada Arisa Yudistiria Ada Babak Ferdien Ferdien Plus Ada The Coffee Shifa Ada Margaret Angelina Ada Roma Roma Ada Ajit Janor Jaman Ludin Ada Danis Usahim Ada Rizky Haryanto Ada Luciana Francisca Ada Roy Sher Ada Raki Dasigateng Ada Jazli Sangat Ada Matri Sumateri Ada Raki Rifqi Adnan Ada Adriansia Ziggs Oke jadi itu nama yang sudah komen di video sebelumnya Dan bila nama kalian juga ini sebut Silahkan kalian komen di video ini Dan aku lihat kalian jam 11.40 Jadi jam 12 kurang lewat 20an lah Jadi bila kalian komen di lewat dari jam itu Mohon maaf namakan tidak aksopsen Tapi komen kalian pasti saya balas Jadi ya tanpa lama-lama lagi Langsung saja mainkan cerita Pulang kampung Sudah lama tidak mengunjungi bla 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 Apa itu tadi ya Oke Suatu hari pada tahun 1998 Suara telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam pak Apa kabar Alfa sudah kangen banget sama bapak Oh Alfa namanya Iya nak Sudah lama Kamu pun tidak ada kabar Sehingga bapak dan ibu Sudah sangat merinduhkanmu Ini kebetulan nomor hp Kamu bapak dapat dari teman kamu yang disini nak Oke Oh iya pak Alhamdulillah juga Karena Eh alhamdulillah Sudah mendengar kabar bapak disana Sudah lama banget ya Kamu pulang kesini Untuk mengunjungi bapak Bapak sudah cukup rindu Kepadamu nak Iya pak Alfa belum ada rejeki saat ini Sehingga biaya Untuk kenaran mudik Juga tidak ada Pulanglah nakku Masalah biaya Jangan kamu pikir Nanti sampai disini Bapak bisa bantu Oke Baik pak Alfa lihat dulu Mudah-mudahan nanti Alfa bisa pulang kesana Oke Iya nakku Bapak menunggu kamu disini Siapa Kayaknya sudah lama banget ya bapaknya Iya pak Sudah dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah kan masnya Jadi kalau mendengar Oke bentar-bentar Akhirnya Alfa pun memikir panjang Dan memusulkan untuk pulang ke kampung halaman Dengan dana yang seadanya guys Jadi Apa nih Bentar guys Mas Lorong dirumahnya dimana Di lorong mana rumahnya Kalau gak salah disitu mas Soalnya udah lama juga gak pulang Oh iya mas Kami antar sampai depan orang aja ya Soalnya mobil gak bisa masuk kesitu Siapa Oke mas ya Bukan siapa ya Oke Setelah menyelesaikan jalan setapak Akhirnya Alfa tiba di rumah orang tuanya Terus Alright Udah ada darah juga nih game Oke Alhamdulillah Alhamdulillah akhirnya bisa kembali ke kampung halaman Meski suasananya cukup mencekam sih Alright Apa aku salah rumah ya Tapi rasanya gak sih Soalnya rumah Soalnya kalau gak salah Ada pohon besar yang depan rumahnya gitu Mungkin udah pada tidur kali ya Coba masuk aja dulu deh Alright Game-nya udah mulai guys Oke Jadi ya Melihat dari Percakapan ya Antara si bapak dan si Alfa Kayaknya si Alfa ini udah gak lama Udah Betahun-tahun kali ya Sampai bapaknya tuh kangen banget ya Aku kalau soal orang tua tuh Kadang berat ya teman-teman Kasian tuh teman-teman Kayaknya kalau kita tuh ya Untuk kalian yang merantau ya Kalau bisa sih ya Jangan siksa orang tua tuh Dengan kerinduan teman-teman ya Kasian guys Oke Oke Wow Suara apa tuh Tapi tenang aja ya Mental gue sudah kuat guys Tidak seperti di video sebelumnya ya Oke Tenang aja kalian ya Apalagi game-game kayak gini guys Gak-gak-gak Bercanda-bercanda guys ya Alright Mari kita ketok rumahnya Halo Pintu dikunci Coba lihat pintu lain Mungkin ada yang buka Alright Terkunci guys Oh lala Look at this Rumahnya guys Oh apa nih Aha Lentera guys Ambil Oke Gak bisa Oke ambil Oke Light up Oil lamp Light up oil lamp Dimana tuh Oh ini Astaga Terus Gunakan Ah Gitu guys Oke ini kayaknya Perlu aku setting juga guys Oke ya tuh Kayaknya ada minyak-minyakan tuh Oke udah aku setting guys Nah ya Jadi ini minyaknya Lampu minyaknya ini Kayaknya ada Ini ya ya Ada batasan ya temennya Siap Alright Uh rumahnya kosong ya Tidak ada orang guys Oke Coba nih Aku matiin dulu Karena tidak terlalu gelap sih Ini kenapa ya Petak-petak kayak gini Apakah bug Atau gimana nih Oh apa nih Ada skop gak tuh Oke ambil skop Siap Gue gak tau skop itu buat apa Oke Skop tapi gambarnya sapu pak Oke kayaknya skopnya berkamuplase ya Jadi sapu tuh temen Siap Alright Ini apa nih Oh Tepat mandi Eh Biasa ya Zaman dulu guys ya Oke siap Terus gimana nih Oke disitu ada Oke oke nanti 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 temen Ini apa nih Rumah That's right Rumah pintu Salah Rumah lagi Ah kita bisa masuk temen Rumah bapak ya Alright Ya Allah rumah ini berserahkan banget Nah Ya kamu udah bertahun-tahun gak pulang ya Alpayah Tugas diperiksa rumah Siap Periksa rumah Apa nih yang mau diperiksa nih Oke kita coba periksa Oke Gak ada penampakan ya Oh ada kunci guys Ah tapi belum bisa diambil ya Mungkin nanti kali ya Siap Oh Ada catatan Jika kamu menemukan surat ini saat kondisi rumah ini Tidak terus lagi Tolong bersihkan dan rapikan rumah ini Karena suatu saat nanti rumah ini akan menjadi milikmu Sebagai warisan dari orang tuamu Oke Siap Berarti kita Objektifnya bentar guys Bersihkan rumah ya 0 per 10 temen Wow Banyak juga nih 0 per 10 temen Aduh Gimana caranya nih bersihin rumah ini Ya Gini ada pintu Oke gak bisa di interact ya Oke gak bisa juga guys Gak bisa di interact temen rumahnya ya Siap Alright Ada suara-suara ya Suara-suara yang cukup menjijikan Alright Terus Kita harus bersihin Terus gimana cara bersihin ya Ini berserakan ya Oh ini nih Bisa dibuka ya Oke So far so good temen Tapi ini grafisnya Bagus banget ya Bagus banget temen Kalau Rima Studio ini Yang buatnya tuh bagus banget guys Gue selalu lah buat dia ya Untuk developernya Rima Studio ya Oh ada kunci Bisa diambil Oh belum bisa kayaknya guys Oh Ada lagi Sapu guys Oke ambil sapu Nah baru bisa Bersihin kali ya Nah Dibersihin guys Oke Oh ditahan guys Aduh Aku mau pake ini lagi ya Oke klik ini lagi Ini bisa nih Oke Aman Ada lagi kan ya Oke itu catatan tadi Itu masih belum bisa diambil Sepertinya kunci itu ya Ini bisa dibersihin Oke Bisa guys Bisa dibersihin ya Nah ini Nah Alright Sebentar Ada berapa tadi Empat guys Ya baru empat ya Oh sapu dua guys Padahal satunya tadi skop ya Oke Tadi apa nih Oke empat ya Empat Kita cari lima lagi guys Oke empat Lima Oke diatas sini ada Enam Oke Sini ada gak ini Oke ada ya Enam Eh salah Nah Eh salah Nah Enam Tujuh Right Suara-suara itu sangat menggelitik ya Oke Oke Eh Delapan Nah satu lagi nih Disini kan satunya Oh Masih ada dua gak tuh Oke Bilan Oke Sampai sepuluh ya Bener ya Sepuluh Alright Pas ya Nah tugas diperbaruin Nah ini udah Udah nih Udah semua nih Terus ngapain lagi pak Aku rasa aku harus mandi deh Panas dan gerak soalnya What the heck Mandi tengah malam Seriously Lu mau mandi tengah malam Wow 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 Bener aja Alpa Kamu mau cari mati ya Maha Toiletnya lagi Kamar mandinya Tempat mandinya itu disumur lagi ya kan Di tempat terbuka lagi teman Wah Datangin penyakit loh Hahaha Wow Wow Oke Alright Mana nih Oh Aku rasa tidak perlu mandi Karena sudah larut malam Takutnya nanti bisa sakit Karena udara terlalu dingin Oh gitu Gak jadi mandi Hmm Kemana Kemana sih orang tua ya Sampai sekarang pun belum keliatan Siap Periksa rumah kembali Oke Jadi kita gak jadi mandi kah Oke bagus Hahaha Gue tadi tuh Disini tadi kayak ada apa gitu loh ya Makanya tadi tuh Gak sempet aku interact Teman teman ya Padahal udah ada tuh Muncul tadi tombol untuk mandi ya Oke Berarti kita masuk lagi Aduh ini Kita hemat-hemat dikit lah ya Periksa lagi rumah guys Gak tau nih Periksa lagi rumah tuh buat apa gitu loh Oke Wah Baru bisa nih ya Baru bisa dipakai guys Oke 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 Kunci 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 Tadi kunci Nah dimana kunci ya Oh iya Disini nih Nah Oke eh gak bisa diambil pak Ayo dong Aduh gak bisa guys Yang ini kan satunya ini Hah Serius Terus ngapain pak ini Serius Gak bisa diambil itu Aduh Suara apa tuh Suara kucing guys Suara siapa ya All right Aduh pintu kamar tuh kunci Mungkin karena Taruh kunci disekitar sini Oh gitu Wah baru bisa diambil mungkin Iya cari kunci kamar guys Oh ya ampun Harus di interact dulu Gitu Nah baru bisa diambil nih Aduh Ambil Oke Satunya lagi bisa diambil Oh Gak gak bisa guys Gak gak bisa ya Satu-satu ya Berarti kita buka ruangnya itu Satu-satu nih temen Gitu Kayak gini kah Oh terkunci guys Oke Ah bisa Ini orang tua kita kah Pake peci gak itu dia Tapi tangannya buntung tuh temen Oh my god Ini apa sih warna-warni kayak gini Oh my god Gue heran dah Ini kayaknya ngebug ya Lepak Haruskah kita interact dia kan temen-temen Oke hilang Siap Hilang temen-temen Bapak-bapaknya hilang Terus ini apa nih Surat ini aku tuliskan Untungmu ketika Nanti satu saat Engkau kembali mengunjungi kami Dan kami sudah tidak ada disini Maka rawatlah rumah ini dengan baik Siap pak Oke jadi Jadi ini tuh rumah Jadi peninggalan dia ya Oke Ini Something Something good Alright Nothing Bisa dibuka nih Oke Wow Ada jumpscare guys Ini apa nih Pocok Oh gak Guling guys Guling 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 What the heck Wey Pak Minum kopi Nyantai Seruput dulu pak Kopi pak Selebel Oke hilang ya Guling Jump scare lagi Temen-temen Alright Terus ngapain Sepertinya ada suara di arah sumur Suara di arah sumur Seriously Suara di arah sumur Oh iya guys Ada suara kayak Mungkin ada yang mainin air sumur kali ya Pocong Kuntai Atau apa nih Ah jumpscare lagi nih Kelihatan nih Kelihatan nih Ah Kan Kelihatan guys Ada merah-merah tuh Di bawah lantai tadi guys Oke siap 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 Oke terus ngapain lagi nih Oke aku rasa ada orang yang menangis Di dalam rumah Ada yang menangis di dalam rumah Oke sebentar Sebelum aku melihatnya menangis itu Aku mau cek sini guys Oh gak bisa guys Gak bisa ya Ada invisible barrier temen-temen ya Atau dinding Dinding tak terlihat guys Oke Oh Serem juga nih Alright Oke ada yang nangis ya Tapi nangisnya tuh bukan suara cewek Temen-temen Dimana nih Bunyi ayunan di luar Si bapak main ayunan guys Siap Oke kita hemat-hemat Inilah ya Oke Bapaknya muncul temen-temen Oke oke Cukup kaget ya Cuman tidak harus melompat-lompat temen-temen Kita harus tengok bapaknya di luar Mungkin Atau bapaknya udah ada ya Oke Udah kepala keluar temen-temen Oh Bapaknya menghilang guys Ya cuman ada ayunannya doang Yang bergoyang-goyang Halo assalamualaikum Oke Jam sekali lagi kah Nah mantep ya Jangan gara-goyang-goyang gitu loh Nah Kayak gitu kan Enak Iya kan Oke Masuk lagi temen-temen Apa lagi nih Ada orang guys Buset Wah keliling-keliling dari tadi Ternyata ada orang disini tuh temen-temen Wah ini kayaknya si bapak tadi dah nih guys Wah iya guys Ini kayaknya si bapak tadi ya Oh my god Oh bisa diajak bicara gak tuh Oke assalamualaikum Maksudnya rumah sini pada kemana ya Orang rumah sini pada kemana ya Waalaikumsalam Oh rumah ini sudah lama tidak berpenghuni nak Oke tanda tanya ya Hah Kok bisa pak Terus jawabnya apa nih Iya nak Orang di rumah ini udah pindah Ah Udah pindah Terus yang nelpon kita tadi siapa tuh Oh lah udah pindah ya Pindah kemana sih pak Soalnya gak ada kabar juga Pindah ke alam bar sana Hahaha 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 Jangan scare guys Ya Allah apakah benar yang dikatakan bapak itu Apakah orangtuaku telah meninggal Hahaha Aku belum mencari tau apa yang terjadi di rumah ini Oh my god Hahaha Oke selidiki apa yang terjadi 0 sampai 4 Oke Hahaha Oke Gue suka jokes-jokes yang kayak gitu guys ya Hahaha Hahaha Udah pindah nak Oh pindah kemana pak Gak ada kabar Pindah ke alam bar za Hahaha Hahaha Oke oke Siap-siap Ini kita cari apa nih Selidiki apa guys Hahaha Oke Jokes bapak-bapak banget itu ya Hahaha Oke Apa nih Oh ini guys Aha Perhatikan Ada beberapa tali disini Aku rasa ini juga ada hubungannya 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 Hubungan apa nih Hah Oke coba kita cek rumah Oh apa nih Oh pisau Ya Allah Darah Darah siapa dipisau Apakah darah bapak Ah Aku gak tau sih Darah bapak atau gak tuh Oke Ini belum bisa dibuka lagi ya Gua heran ini Kuncinya gak-gak bisa dibuka guys Dari tadi guys Bisa diambil gak nih Kuncinya Nah baru bisa diambil guys Oh my god Harus di trigger dulu Berarti bapak itu tadi ya Baru bisa ambil kuncinya Teman-teman ya Nah Oke Oke Masuk-masuk-masuk Eh Ada apa lagi nih guys Oke Coba kita buka Oke Eh mana nih Ayo Nah Set Nah ada catatan guys Oke Nah sudah lama kamu tidak kembali kesini Untuk melihat orang tuamu Kamu sudah Eh kami sudah cukup merindukanmu Dan juga selama ini Hidup kami Apa tuh Sangat Sangat dirindung pilu Untuk makan pun sulit Sehingga Kami harus berhutang pada orang-orang Dan kami sudah tidak mampu lagi Untuk bertaman hidup Dan akhirnya kami memilih Untuk mengakhiri hidup kami Nah Jika suatu saat nanti Kamu membaca surat ini Carilah mayat kami Dan kuburkan di tempat yang baik Agar kami bisa tenang Maafkan kami Nah Semoga kamu bahagia Oh my god Ini Sedih ya Sedih banget ini guys Jadi Ya Mungkin orang tuanya Gak mau cerita ke anaknya Teman-teman ya Soal mereka yang Dirundung pilu Yang makan sulit Teman-teman ya Terus Harus ngutang Teman-teman ya Ke orang-orang Teman-teman ya Karena ya mungkin dia Tau mungkin anaknya juga Susah mungkin guys Dirantauannya Jadi dia gak mau ngebebanin ya Atau menambah beban si anak Teman-teman ya Wow Dalam ya Cukup dalam guys Tapi ngomong-ngomong Dalam-dalam nih Kira-kira jump scan kan nih Eh Oke Ah iya jump scan guys Oke ada Ada tali Oh iya Nah Untuk apa tali ini ada disini Apakah ada hubungannya dengan kematian bapak Mungkin aja ya Karena bapaknya tadi kan Bunuh diri Teman-teman ya Aku rasa semua bukti sudah cukup Baru mencari mayat bapak segera Mencari mayat bapak segera guys Oke Aduh Tadi-tadi tuh ada suara kucing Cuman gak tau kucingnya dimana guys Mungkinkah mayat bapaknya tuh Ada di tempat ruangannya tadi kali ya Tuh liat ya Ini ngebak guys Itu tuh ya Aku ngidupin Lampu aku Lentera aku tuh gak hidup ya Gak muncul tangannya guys Ini kayaknya ngebak lagi ya Oke ini harus diperbaiki sama si Rima Studio ya Oke Ini apa nih Gudang Gubuk Oh my god guys Itu bapak kita ya Yaudah Gantung diri tuh teman Dan mungkin Darah dipisau di tangannya tadi Itu tuh memotong tangannya sendiri kali guys ya Mungkin karena dia motong tangannya Dan gak mati Akhirnya dia coba ambil tali Dan yep Gantung diri tuh teman Oke coba kita deketin Oke Turunkan mayat bapak Oke siap Aha Terus Oh my god Ini dia nih Oke Mayat bapak Kuburkan Oke dikubur teman-teman Terus Apa yang terjadi nih Oh Semoga jasad bapak tenang di dalam sana ya Maafkan kesalahan anakmu ini Assalamualaikum Oh game nya Tamat Teman-teman Wow All right Oke luar biasa ya Menurut aku ini Lebih ceritanya tuh kayak Apa ya Nasihat atau pembelajaran Untuk kita lah Teman-teman Sebagai anak ya Atau adab kita Orang Sebagai anak terhadap orang tua Teman-teman ya Ya kalau kita tuh cari duit ya Untuk dirantau Di tempat orang Teman-teman ya Ya kalau bisa Sesempat mungkin lah Teman-teman ya Itu Kunjungi lah ya Orang tua ya Jangan Siksa mereka tuh Dengan Apa ya Kerinduan teman-teman ya Karena ya jujur aja Gue sempet Apa ya Sebagai anak Ada rasa Ada masanya gue tuh Sempet Apa ya Kalau nyebutnya Cuek lah teman-teman ya Kayak Ya gak terlalu peduli lah Teman-teman Maksud aku tuh Bukan gak terlalu peduli Gak ngurusin atau apa ya Maksudnya tuh Ya cuek lah teman-teman ya Ya Biasa aja lah Intinya ya teman-teman ya Jadi Ketika aku udah nikah teman-teman ya Aku baru ngerasain teman-teman ya Bahwa peran orang tua tuh Besar banget teman-teman ya Jadi Kayak Apa ya sekarang Ya sebisa mungkin lah Gue harus ada di Sisi mereka terus lah teman-teman ya Jadi kayak gitu Teman-teman ya Jadi buat kalian teman-teman ya Yang ngerantau ya Ya sebisa mungkin lah teman-teman ya Kunjungin ya Setahun dua kali Kayak Atau gimana ya guys ya Kasian guys Orang tua ya kan Jadi itulah pembelajarannya Kenan-teman tuh Memang ada ya Orang tua sama Si Alfa ini teman-teman ya Ada orang tua tuh Yang gak ngomong ke anaknya ya Kalau mereka tuh Lagi sulit teman-teman ya Misalkan sulit makan Banyak hutan Kenapa orang tua tuh Gak mau ngebebani Anaknya gitu loh teman-teman ya Ada yang seperti itu Ada juga yang ngomong Secara terus terang Ada teman-teman ya Dan ada juga yang sama Seperti bapaknya si Alfa ini Atau orang tuanya si Alfa ini Kadang ada orang tua tuh Yang bilang ya Dia belum lapar Atau udah kenyang Ditanya udah makan belum Udah Padahal Perutnya tuh keroncongan Kalau masalah orang tua tuh Atau keluarga tuh Gue gak bisa guys ya Merat menurut aku ya Kalau bahas itu Ya begitulah guys Pokoknya ya Lebih ke Apa ya Pembelajaran lah Atau game ini Luar biasa untuk Siapa namanya Rimax Studio ya Untuk buat game Konsepnya kayak gini Dan grafisnya bagus ya Cuman ada tadi Sedikit bug ya Di dinding-dindingnya Kayak warna-warni itu Atau gak tau ya Atau memang aku Karena namanya di emulator ya Atau bagaimana guys ya Aku kurang Tau juga Soalnya aku gak liat juga Di video orang Teman-teman ya Terima kasih telah menonton Sampai habis Di game jurnal malam ini Teman-teman Dan game ini tuh gratis ya Silahkan kalian download Link yang ada di deskripsi Atau langsung aja Menuju Playstore teman-teman ya Ketik aja jurnal malam Pulang kampung Teman-teman ya Dan saya ucapkan Terima kasih telah menonton Sampai habis Dan sampai jumpa Di next video Di game horror Berikutnya Dadah Ha 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax